Halo, selamat datang kembali ke Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan kelas 7 Bahasa Inggris, buku kelas 7, dari halaman 52. Mengoleksi informasi. Di Indonesia ada beberapa hari peringatan, atau hari nasional, yang diperingati tiap tahunnya, jadi hari pengaratan ya. Kita akan dilatih oleh guru kita bagaimana mengucapkan tanggal yang kita rayakan. Jadi maksudnya kita merayakan bagaimana mengucapkan tanggal yang kita merayakan hari nasional tersebut, hari peringatan tersebut. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari kembali tentang bagaimana mengucapkan tanggal. Kedua, guru kita akan mengucapkan, menyampaikan tentang event atau kejadian tersebut. Jadi disampaikan hari pengingatan apa-apa saja, lantas disampaikan oleh guru apa yang melatar belakangi kenapa hari tersebut diperingati. Kemudian kita akan menyampaikan, mengucapkan, kita akan mengucapkan bulan dan tanggal kita merayakannya. Kita akan menggunakan kamus. Kita mengucapkan tiap katanya secara keras, jelas dan benar. Jika ada masalah, kita tanya guru. Nah, untuk kamus, kembali saya ingatkan, untuk menggunakan kamus digital. Kamus digital. Yang bisa kamu dapatkan menggunakan Google. Buka saja dari browser, Opera, Chrome, atau apa. Seperti ini. Jadi, buka Google. Google.com Nah, seperti ini tampilannya. ada sembilan titik untuk aplikasi. Nah, ini tidak perlu login. Nah, ada terjemahan. Klik ini, maka tampil ini. Jadi, misalnya National Day. Apa? Hari Nasional. Nah, bagaimana pengucapannya bisa menggunakan ini? National Day. Nah, itu cara pengucapannya. Kamu latih berulang-ulang. National Day. National Day. Nah, seperti itu. Itu penggunaan kamus digital. Kita lanjut. Nah, ini hari-hari peringatan kita yang diperingati tiap tahun. Yang pertama adalah hari Kartini. Tanggal 21 April. Hari Bumi. 22 April. Hari Buru. Tanggal 1 Mei. Hari Pendidikan Nasional. 2 Mei. Hari Kebangkitan Nasional. 20 Mei. Hari Peringatan Reformasi. 22 Mei. Hari Pancasila. Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional. 22 Juli. Ini yang paling rame ya. Hari Kemerdekaan kita. 17 Agustus. Hari Batik. 2 Oktober. Hari Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia. 5 Oktober. Hari Sumpah Pemuda. 28 Oktober. Hari Pahlawan. 10 November. Hari Ibu. Tanggal 22 Desember. Kapan kita merayakan Hari Kartini? Hari Kartini di bulan April. Tepatnya tanggal 21 April. Ada beberapa... Ada tujuh. Seven, tujuh. Tujuh hari dalam seminggu. Kita akan mempelajari mengucapkannya satu persatu. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita mendengarkan dengan seksama guru kita mengucapkan nama-nama hari. Kedua, kita akan mengulangi kata-kata tersebut setelah guru satu persatu. kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan menar. Minggu, ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya sangat menyukai hari Minggu. Saya pergi keluar dengan keluarga saya. Mungkin bisa, artinya bisa pergi jalan-jalan. apa hari favorit Anda, favorit kamu, hari kesukaan, ya. Kita akan dilatih oleh guru kita untuk mengucapkan nama-nama hari. ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan dilatih oleh guru bagaimana mengucapkan nama-nama hari di situasi yang berbeda-beda secara oral. Maksudnya, secara pengucapan. Kita tidak boleh melihat catatan kita. Kedua, guru kita akan mengucapkan nama-nama hari. Dan kita akan mengucapkan nama hari sebelum dan sesudah hari yang diucapkan oleh guru tersebut. Kita melakukannya secara cepat. sangat cepat, ya. Kita menggunakan kamus mengucapkannya secara keras, jelas dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, ini. Apa tadi Wednesday? Nah, silakan cek kembali ke atas. sekarang Jumat, Saturday, Sabtu, setelah Jumat. Sekarang Senin, besok Selasa, kemarin Minggu. Nah, seperti itu. Nah, ini skedulnya ya. Skedul itu adalah daftar kegiatan yang akan kita lakukan. Kita akan belajar mengucapkan subjek-subjeknya atau kegiatan-kegiatannya satu per satu. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita dengarkan dengan seksama guru kita bagaimana mengucapkan nama-nama hari dan subjeknya, kegiatannya. Oh, daftar pelajaran. Maaf. Jadi, skedul mata pelajaran kita. Kita akan mempelajari mata pelajaran yang kita lakukan tiap hari satu per satu ya. Jadi, nama hari dan mata pelajaran di hari tersebut. Kedua, kita akan mengulangi kata setelah mengulangi, mengucapkan ya, mengulangi, mengucapkan yang dikatakan guru tadi, satu per satu. biasa, mengucapkannya secara keras, jelas, dan benar. Ini dia, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi, Bahasa Inggris, Bahasa Inggris, Matematik, Kesenian, Agama. Bahasa Indonesia, IPA mungkin ya, Citizenship, Citizenship apa ya? Oh, Kewarga Negaraan, sorry, Kesenian, IPS ya, Olahraga, Agama, Kesenian, Matematik, Bahasa Inggris, IPA, Bahasa Indonesia, IPA, Bahasa Indonesia. Nah, sampai di sini dulu, untuk video kali ini, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan like videonya, guna lebih tersebar, dan bermanfaat, bagi teman-teman kita, bagi Anda yang punya saudara, silahkan sampaikan, kirimkan video ini, dan mudah-mudahan mereka terbantu. Sampai jumpa.